Gak sayang nih dibuat harian kayak gini Gue adik ke fashion follow function Mobilnya keren, kita turun Juga kita harus nyepel juga nih Kalo gue tujuannya adalah Pengen banget Kajiin adalah industri otomotifnya ini Gue setuju banget sama lokal dan global Gak sayang nih dibuat harian kayak gini Gue bersus, jadi aman bisa kemana-mana Proses Itu yang gue ambil dari sosok Kikiano di atas Karena untuk mewujudkan impian Pastinya akan melalui proses yang panjang Seperti project modul impian gue ini PEMBICARA 4 KIS direction Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 So Keep it silent Oke Enjoy the process bro Yes sir Setiap orang punya pencapaian Dan tujuan hidupnya masing-masing Untuk meraihnya Mereka harus terus bertekad Buat menghadapi semua rintangan di hadapannya Ambisi dan tekad Harus dijalan dengan kerja keras dan usaha Sekarang Adalah waktunya gue untuk melanjutkan kerja keras Demi meraih apa yang jadi tujuan utama gue PEMBICARA 1 Yes Fi? Vio, buru sini! Ha? Sekarang? Macet kali Udah mau jam pulang kantor gini Tuh Udah lo pasti suka buruan kesini Nanti gue cekin Oke. Yaudah, in a minute. Tunggu gue. Gue jalan sekarang. Bye, Vi. See you. Bye, Vi. Good afternoon, sir. Good afternoon. Welcome to Prestige Motocast. Nice car. Yeah, this is Tesla. It's an electric car. Yeah, what's the type of this one? This is the Model 3, but we also have the Model S and the Model X. Ah, I see. If you love to see, I can get the keys for you. Yeah, I would love to, but actually I'm looking for my friend. Oh, sure. Go ahead. Have a nice day. Ini, gue mau kenalin lo sama temen gue yang kemarin kita cancel itu loh. Oh. Yang buat bantuin project kita sama siapa tau lo dapet inspirasi buat ngerjain mobil lo. Halo, Bro. Halo, Bro. Wah, Viya udah cerita banyak banget tentang lo. Rudy ini juga seneng banget ngedrift mobil-mobil Tesla-nya dipake ngedrift tau gak lo? Kapok deh gue deh. Yori? Si. Masa lah, ini sih, ah. We'll be out for. We're be out for. We're be out for. We're be out for. Baebi. Maafi, out for. Ya, Paul. Terima kasih. Dia tuh pake tekniknya braking. Jadi memang beda-beda, memang ada yang pake braking, ada yang pake handbrake, ada yang pake coupling juga. Jadi memang tergantung dari jenis mobil. Kalau mobil listrik ini, lucunya dia di driving, track mode, ada customized. Dimana kita bisa atur handling balance-nya, mau roda belakang atau roda depan. Stability assist-nya, mau sangat stabil atau tidak stabil. Nah, memang tinggal braking dan gas selalu di counter dari steering. Jadi beda-beda, ada juga yang tunggu body roll-nya mobilnya mental, lalu di counter juga ada dengan RPM tinggi. Memang tergantung dari mobil-mobil Jepang beda, mobil Eropa beda. Beda merek aja beda. Beda jenis asfal aja, tekniknya mungkin agak sedikit harus lebih kasar dan berbeda. Harus disesuaikan juga ya? Disesuaikan semua. Dan ini indikator kalau misalkan ada terjadi bannya, error gitu? Mobil listrik ini, Tesla ini kelihatan, ban mana yang high stress. Warnanya merah, kuning, oranye, jadi berubah warna. Kalau ini lagi dingin bannya oke semua. Termasuk braking, ini adalah remnya kelihatan juga di sini. Nah, lu pertama kali belajar itu langsung mobil Matic atau manual dulu? Oh, pertama dari kecil lah. Dari go-kart dulu. Dari go-kart. Ini tuh dia kecepatannya berapa sih Tesla? Ini kecepatan bisa sampai 230 km per jam juga bisa. Oh. Kenceng mobil ini memang kenceng. 0 ke 100 nya cuma 3,5 detik. Iya, iya, iya. Cuma 0,35 detik ke 100? 3,5 detik. Oh, 3,5 detik. Iya, iya. Jadi cepat sekali. Iya, iya. Mana sih Pia? Kita samperin yuk. Kayaknya paling dia kalau stress gitu minum kopi biasanya tuh. Ayo kita samperin. Itu bener-bener buat ngejar meeting kalau mau ngecef gitu kan. Enak banget. Bendaratnya loncat. Reset ya berdua. Gimana mau pesen apa? Gua pesenin dulu. Gua samain aja. Sama ya? Oke. Pengalaman ke berapa? Kedua? Udah lah. Iya, gua cuma sayang aja Teslanya dipakai ngedrift gitu loh. Seru kan? Ngomongin pengalaman ya, by the way. Menurut pengalaman orang Indonesia dalam berkendara EV kan belum banyak kan. Maksudnya mereka market di sini tuh belum terbiasa. Buat gua, lu memilih untuk menjual electric vehicle instead of mobil konvensional tuh lumayan. Iya, memang pertama kita harus edukasi. Karena ketika dulu gua masukin tuh tahun 2013 ya, udah 8 tahun lebih yang lalu. Itu memang masih pada skeptis. Mereka masih hanya percaya sama mobil combustion engine, mobil konvensional. Mobil listrik mereka berpikir ini ngecasnya di mana. Lalu kalau abis baterai tengah jalan bagaimana. Padahal sebenarnya mobil listrik lebih reliable daripada mobil combustion engine. Secara servis, perawatan, penggunaan jauh lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan mobil biasa. Dan memang lagi dibangun infrastruktur ya kak project lu juga kan? Nah makanya kan ini apalagi bawa masuknya kan di tahun dulu nih gitu. Kalau sekarang mungkin orang udah lebih terbuka. Nah makanya kita tinggal siapin ekosistemnya deh gitu kan. Untuk mengguna motor atau mobil listrik, electric vehicle lah gimana gitu kan. Iya. Itu makanya gua ketemu di sini sambil ngomongin buat project kita sama lu siapa tau liat-liat terus terinspirasi deh. Ya menurut gua Rudy visioner banget sih jual mobil pertama kan. Iya. Yang pertama di Indonesia. Betul. Ya karena mobil listrik itu udah gak dipungkiri lagi ini adalah suatu kenyataan yang tertunda. Karena suatu saat udah pasti semua pakai mobil listrik. Bayangin sekarang satu Tesla itu bisa menempuh jarak 400-500 km sekali pengecasan. Sekali pengecasan cuma perlu 60 kilowatt. Satu kilowatt itu mungkin kurang lebih 1.500. Jadi 60 kilowatt mungkin 90 ribu rupiah. Oke. Apalagi nanti one day udah pakai solar panel. Udah gratis. Udah gratis total. Akhirnya bakar. Iya. Jadi bisa 500 kilo mungkin Jakarta, Jogja. Sedangkan kalau mobil premium lainnya combustion engine dan perlu ngisi bensin. Itu biayanya mungkin udah 500 ribu lebih. Jadi mungkin lima kali lipatnya. Iya. Tapi pada masa pertama kali bawa itu berapa kejual mobil setahun? Oh iya susah sekali. Mungkin cuma lima unit setahun. Karena memang mereka masih skeptis. Takut rusak dan takut dependensinya apakah bisa digunakan atau enggak. Sekarang? Sekarang ya mungkin hampir 30 sebulan. Emang persistent is the key. Kalau waktu itu kayak ah udahlah cuma 6 unit terus nyerah ya nggak akan bisa sampai sekarang ya. Iya kurang lebih seperti itu. Kalau buat gue perkembangan mesin kita juga harus tahu kan. Meskipun sekarang mungkin kita nggak memilih itu tapi at least kita mulai ter-educate dari sekarang kan. Mulai adaptasi terbiasa. Gimana kalau kita sembali ngobrol, sembali main biliar? Oh ayo ayo ayo. Ayo dong. Eriyo tuh jago banget lo main biliar. Waduh atlet di SPN. Mantap. Udah gue promoin awas lo yang kalah. Ayo. Tidak bisa. Jadi Ruju tuh dulu malah disuruh jadi dokter tau nggak lo? Eh nyasar gimana tuh ceritanya. Serius? Ah iya karena kan keluarga gue bokap nyokap dokter. Otomatis mereka bilang ya anaknya harus jadi dokter. Terus gimana ngeyakinin bokap lo gitu ya terutama pasti kan nggak gampang ya. Ngeyakinin lo passion lo di sini ya. Memang gue dipaksa untuk jadi dokter. Cuman pada saat itu gue bilang ya pokoknya gue mau jadi pengusaha. Gue mau jadi bisnismen. Pada saat itu gue dihadiahin 1 buah mobil yang akhirnya gue jual. Gue jual pertama buat modal usaha. Usaha pertama gue yaitu pada saat itu microfinance. Oh gitu bukan malah showroom. Bukan. Justru showroom itu baru dimulai tahun 2013. Setelah nyari uang di microfinance. Terus kekumpul uang akhirnya gue liat di luar negeri kok harga mobil dengan Indonesia bisa beda 3 kali lipat. Tapi dari microfinance gitu kenapa milihnya ke otomotif kan sebenernya banyak kan? Enggak karena gue emang hobi otomotif dari awal. Emang hobi dari dulu. Dari awal hobi otomotif gue liat harga mobil di Indonesia kok mahal banget. Gue pelajarin tuh ternyata di Indonesia tuh banyak sekali faktor pajaknya. Dan namanya PIB, PPN, PPH, PPN, BM. Semua banyak. Itulah yang buat mobil di Indonesia 3 kali harga di luar negeri. Akhirnya dari situ setelah gue pelajarin oh ternyata setelah kena pajak ada spread keuntungan yang bisa didapet. Barulah mulai tahun 2013 6 tahun sejak usaha pertama coba import mobil 3 biji pertamanya. Dari situ berjalan jualan baru akhirnya sampai sekarang. Menurut selama di dunia entrepreneur kan kadang-kadang ada aja tuh ya lambatannya gitu ketipu sama orang itu pernah gak sih? Iya jelas. Apalagi waktu pertama-pertama bisnis itu di tahun 2006. Usaha pertama microfinance itu kan sebenarnya sama aja kayak kasih pinjem uang ke orang. Jadi kita kasih barang yang mana dia harus bayar bertahap sampai hampir setahun. Oke. Jadi dihutangin orang itu sampai hampir setahun. Nah disitulah ternyata ada orang yang kasih KTP tempat tinggal kita survei bener. Barang kita kirim besokannya ketika kita lakukan penagihan orangnya udah gak tinggal disitu. Ternyata ngontrak. Selamat ya. Iya. Itu berarti juga selain supaya gak ketipu lagi terus juga ini kan juga kompetitif nih ya sama yang lain juga. Berarti lu harus pelajarin semuanya. Iya. Jadi memang secara visibility study kita pelajarin lalu secara personil orang itu kita terakhir akhirnya lihat arah arus minat dia. Kemampuan finansial dia. Apakah bener ini beli barang buat apa. Dari situ baru kelihatan. Akhirnya kita memberikan barang-barang itu hanya untuk anak kuliahan. Karena ketawan pasti kepake atau anak kantoran. Jadi dari situ lebih terstruktur. Dan bisa dibilang ini kayak semacam pembuktian juga ya sama orang tua bahwa passion yang lu pilih dan akhirnya sukses ya kan. Iya. Tapi ya setelah jatuh bangun juga. Karena kan ya itu tadi banyak kegagalan, ada penipuan juga. Jadi memang pembuktiannya lumayan lama gitu. Kalo lu sendiri gimana? Apa pembuktian lu yang pengen lu lakuin? Nah gue tuh sebenernya lagi ada project impian gue pengen ngebangun mobil yang udah lama gue rencanain. Tapi karena soal waktu gitu jadi ketunda terus dan gue rasa kayaknya sekarang udah waktunya deh. Gue yakin lu pasti bisa untuk realisasikan ambisi dan mimpi lu itu. Pasti lu bisa. Thank you, thank you. Gue tuh emang apa ya kalo udah ada maunya tuh gak kelar-kelar gitu. Makanya ini gue juga sambil nemenin juga. Ya barang Sofia juga bantuin gue. Keren, keren. Terus tapi ada yang lain yang jadi dokter gitu? Keluarga ada, kakak jadi dokter akhirnya. Berarti udah ini lah ya, udah gak terwakilkan. Cuman kalo mindset orang dulu kan ya kalo gak ikut sesuai kemauan orang tua pasti gagal. Yang lebih begitu. Kalo papa mamanya arsitek, insinyur, anaknya harus jadi insinyur. Papa mamanya penyanyi, anaknya biasa disuruh jadi penyanyi gitu. Jadi ya sama, gue juga diharuskan jadi dokter. Orang lebih seperti itu kan. Jadi pendekatan parenting jauh dulu kan beda sama sekarang. Tapi kan sekarang lumayan jadinya. Kalo ada siapa yang mau beli mobil, anggota keluarga. Gampang. Ada cabang lain. Gampang. Proses adalah suatu hal yang jarang dilihat. Kebanyakan seseorang menilai sesuatu berdasarkan hasil. Bukan perjalanan saat sedang membangun. Dari Rudi Salim gue melihat kegigihan dan cara pandang untuk selalu melangkah jauh ke depan. Saat orang lain masih berjalan di tempat. Dengan gigih ia merencanakan untuk bisa melangkah dua jarak di depan. Menjadi seseorang yang visioner dan fokus dengan tujuan. Dan gagal bukan sebuah akhir. Bagi Rudi, kegagalan merupakan batu loncatan baru untuk bisa meraih jalan kesuksesan lainnya. Kedigihan untuk kembali bangkit dan terus fokus pada apa yang menjadi tujuannya untuk meraih sebuah kesuksesan. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya! Bye bye! Terima kasih! Terima kasih!